Al-Fatihah 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 Dan sekali-kali Janganlah orang-orang Yang tidak yakin Tentang kebenaran Ayat-ayat Allah Jangan-janji Allah Tentang surga Tentang neraka Itu Menggelisahkan kamu Atau membuat kamu Meninggalkan Keimanan Dan keyakinan Kepada Allah S.W.T Baik Kita sekarang Melanjutkan Tadabur ayat kita Kita akan masuk Ke ayat dua puluh Setelah kemarin Di Madinah Kita sudah menyelesaikan Sampai ayat sembilan belas Ya Ayat dua puluh Ini Bapak-Ibu sekalian Allah S.W.T pencipta alam semesta ini memperkenalkan dirinya dan juga menunjukkan tentang kemahabesarannya. Alhamdulillah kita berada di kamar hotel ini Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas sekali kalau orang duduk melihat gunung, langit awan, turunnya hujan dari langit, ini sangat konyol kalau ada orang mengatakan ini tidak ada yang mengaturnya tidak ada Tuhannya, tidak ada pemiliknya. Pergantian siang malam kita kemarin tawaf, kita saih kita lihat ada yang orang Melayu, ada yang orang Arab, ada orang hitam dari Afrika ada orang bule, semua itu tidak mungkin, tidak ada yang mengatur dan menciptakannya. Bahkan di dalam diri kita sendiri, sebagaimana kita jelaskan pada beberapa ayat yang lalu pada dibahasan Madinah di diri kita sendiri, di mata kita untuk melihat, telinga untuk mendengar hidung untuk menghirup misalnya dan membedakan bau wangi, bau busuk lidah kita bisa bedain manis, asin asem, seketika bibir mengucap, lidah mengecap, kemudian tangan menjama, kaki melangkah semua fungsi anggota tubuh ini yang luar biasa ini menunjukkan pasti ada yang mengaturnya dan kita subhanallah saking lemahnya manusia tidak bisa mengalih fungsikan misalnya ada orang yang mau makan melalui kupingnya, tidak mungkin memang harus mulutnya berarti kan ada yang mengatur sistem itu kita sendiri tidak bisa mengalihkan itu tidak mungkin orang misalnya mendengar dengan matanya tidak mungkin orang misalnya melihat dengan hidungnya jadi memang ada fungsi dan semuanya sudah teratur dengan rapi ini berarti menandakan ada sampen cipta Allah subhanahu wa ta'ala di Madinah saya ingatkan kepada sudah saya berikan contoh berapa banyak orang yang suka terkagum-kagum dengan seorang pelukis yang melukis sesuatu yang dia ciplak di alam semesta dia lukis lautan, dia lukis awan, dia lukis pohon kelapa, dia lukis burung yang sedang terbang misalnya di satu tempat dengan membawa bapan lukisnya satu kali satu meter orang di sebelahnya kadang-kadang terkagum-kagum melihat orang pelukis ini karena mirip sekali dengan aslinya subhanallah lukisan itu dijual mahal dan dibeli mahal tapi mereka lupa sebenarnya orang ini hanya menciplak yang ada di alam semesta ini dia yakin bahwasannya yang hebat adalah pelukis tapi dia lupa pelukis ini hanya menciplak sesuatu yang diciptakan oleh sama penciptaan sebenarnya bahkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu kita bisa rasakan sejuk airnya, terik mataharinya kita bisa nikmatin suara kecewaan burungnya kita bisa nikmatin misalnya kalau ada dibuksi itu pohon kelapa dan kelapanya misalnya dan seterusnya dan Allah subhanahu wa ta'ala perlu saya titik beratkan di awal pertemuan kita ini belum menampakkan dirinya untuk manusia karena memang Allah menjadikan melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat terbesar di surga sebagaimana hadith Nabi SAW nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya termasuk yang terakhir keluar dari neraka orang yang terlalu banyak dosanya akan masuk neraka dulu kemudian nanti akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga kalau semua ahli surga sudah masuk ke dalam surga termasuk yang lewat neraka dulu di neraka tinggal orang-orang yang memang kekal dalamnya orang kafir, orang musyrik, orang munafik maka Allah azawajal kata Nabi SAW akan berkata kepada ahli surga dan kita semua akan menyaksikan ini karena janji Allah tidak mungkin salah ini judul kita maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan sementara masih ada hijab antara dia sama makhluknya dia mengatakan hai hamba-hambaku apakah sudah cukup apa yang aku berikan maka kita semua di surga insya Allah akan mengatakan ya Allah nikmat apalagi yang kami inginkan setelah kau selamatkan kami dari neraka dan kau masukkan kami ke dalam surga seingat saya Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat semua ahli surga itu nanti akan ada satu pintu atau jendela di istana dia di surga yang kalau dia buka dia bisa melihat neraka setiap saat sehingga setiap saat dia bisa bersyukur kepada Allah karena dia tidak masuk ke sana makanya jawaban ahli surga ya Allah nikmat apalagi yang kami harapkan setelah kau selamatkan kami dari neraka dan kau masukkan kami ke dalam surga maka pada saat itu kata Nabi SAW Allah berfirman dengan dua riwayat yang pertama hari ini kata Allah aku tidak akan marah pada kalian selamanya maka berbuatlah sesuka kalian ahli surga dikatakan begitu ya dan kata Nabi SAW ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan karena di surga nanti sudah tidak ada lagi rasa iri, dengki dan segitu sudah tidak ada lagi penyakit hati sudah tidak ada orang hanya akan menikmati apa yang Allah SWT berikan dari yang halal dan mereka selalu bertasmid dan bersyukur kepada Allah SWT itu riwayat yang pertama riwayat yang kedua Allah SWT akan mengangkat hijabnya pembatas antara dia sama hamba-hambanya disitulah pertama kali nanti kita melihat zat Allah yang mahamudia kalau teman-teman sekalian kita bisa melihat pohon, bunga sangat indah warnanya berwarna-warni mungkin kita masuk di Hotel Fairmont ini kita bisa lihat di receptionnya bunga mawar yang segar warna-warni ada putih, ada ungu, ada orange dan seterusnya lah ya apa pemandangan yang kira-kira paling indah yang pernah Bapak Ibu lihat di muka bumi ini maka penciptanya jauh lebih indah dan lebih sempur daripada itu maka semua ahli surga mengatakan pada saat lihat zatnya Allah ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia jadi semua dayang-dayang istana pakaian yang indah itu akan menjadi kecil setelah melihat zatnya Allah SWT jadi melihat Allah SWT itu hanya ada di surga nanti dan hanya untuk orang-orang yang masuk surga saja ahli neraka tidak akan pernah melihat Tuhannya selamanya karena melihat Allah adalah sebuah nikmat yang besar baik, bagaimana sekarang kita memunculkan keyakinan kita kepada Allah ini yang sedang kita bahas yang kita bahas agar kita sampai pada titik ternyata oh ya benarnya janji Allah itu benar dan Allah itu benar ada baik, kita masuk ayat 20-nya Allah SWT berfirman saya bacakan dan di antara tanda-tanda kekuasaannya N-nya besar kata ganti Allah ialah dia D-nya besar kata ganti Allah juga dia menciptakan kamu dari tanah Nabi Adam diciptakan dari tanah kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak dalam sebuah riwayat Bukhari kata Nabi SAW Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah apa namanya tembikar tanah liat yang berwarna hitam lalu kemudian diciptakan Nabi Adam dari situ dan Allah menciptakan malaikat dari cahaya Allah menciptakan jin dari api sebab iblis tidak mau sujud disebutkan dalam surah Al-Baqarah dia mengatakan aku lebih baik daripada dia karena kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan dia dari tanah jadi disini ada penyebutan tentang masalah iblis mengakui dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah tapi ini cuma alasan saja untuk menolak beriman kepada Allah SWT karena dia sebenarnya mengharapkan iblis berharap dia bisa menjadi pemimpin di muka bumi karena jin sudah ada lebih dulu sebelum manusia kita ini Bapak Ibu sekarang makhluk terakhir di muka bumi ini ini semua burung-burung dengan populasinya serangga semua hewan-hewan tumbuh-tumbuhan air, api, udara ini semua sudah ada sebelum kita jauh sebelum kita manusia adalah makhluk terakhir makanya pada saat Nabi Adam AS diciptakan iblis sudah ada iblis sudah ada tapi iblis suruh sujud tidak mau malaikat sudah ada malaikat sujud maka malaikat sujud dan sujudnya ini bukan sujud penyembahan tapi sujud karena patuh kepada Allah SWT mirip dengan kenapa kita sujud menghadap Ka'bah Ka'bah itu bangunan biasa batu saja sama semen dikasih kain gitu kan jadi bukan karena Ka'bahnya bukan karena fitik tapi karena ada perintah Allah SWT kalau perintah Allah sujud ke laut kita sujud ke laut ke pohon kita sujud ke pohon jadi memang karena ada perintah Allah SWT itulah sujudnya para malaikat kepada Adam AS nah Allah menceritakan bahwasannya kalian diciptakan dari satu jiwa yaitu Adam dari tanah kemudian Allah ciptakan dari Nabi Adam turang rusuknya Hawa istrinya lalu kemudian berkembang biarlah kita semua melalui sperma yang sudah Allah SWT ciptakan nah seperti itu Allah menjelaskan jadi coba bayangkan dan fikirkan diri kalian sendiri teman-teman juga nanti kalau lagi ada waktu lowong lagi di masjid duduk lagi habis solat baca bisa membaca surah Al-Insan nah surah Al-Insan ini tentang kita gitu kan terutama di ayat pertama Allah SWT menjelaskan masalah itu apakah manusia itu pernah duduk sejenak merenungkan bahwasannya dia dari sesuatu yang tidak pernah dikenal sebelumnya kita ini tidak ada bahwasannya dimana saya sempat singgung setiap laki-laki yang punya sperma pada saat dia memuangkan sperma habis itu tidak diperlukan dibuang cebok-buang di kamar mandi pada itu semua manusia bibit manusia dan teknologi sekarang membuktikan dari sperma itu bahkan dengan alat-alat tercanggih sekarang sudah bisa melihat ini jenis kelaminnya laki-laki itu perempuan kemudian nanti warna rambutnya warna kulitnya warna matanya bisa dilihat semua dari komposisi yang ada di situ itu luar biasa kemudian ayat selanjutnya ayat 21 yang membuktikan Allah SWT juga ada sampai cipta ini adalah Allah mengingatkan juga wa min ayatihi ankhala kalakum min anfusikum azwajan ditaskunu ilaiha waja'ala bainakum awadatan warahma inna fidhalika la ayatin nikomia tafakkarun dan diantara tanda-tanda kekuasaannya buktinya Allah itu ada dan dia iyalah iya dia atau dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri manusia sama manusia jin sama jin hewan sama hewan lalu kata Allah SWT supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya yang sudah berumur maka tak tahu ada rasa saing diantara mereka ada ketentraman jiwa diantara mereka selama memang mereka menjadikan islam sebagai simbol kehidupannya maka insya Allah akan selalu tentram kalau bapak ibu mau bahagia dalam rumah tangganya maka simbol diatas kepala kita suami istri adalah islam benar atau salah siapapun diantara kita islam yang menilainya selalu kembali kepada islam jadi nanti yang benar memaafkan yang salah minta maaf maka akan selalu ada yang Allah janjikan disini mawaddaw rahmah artinya kasih sayang dan juga rasa kasih dan sayang diantara kalian dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang sungguhnya pada demikian itu adanya rasa suka rasa sayang saling melindungi saling memenuhi diantara suami istri benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir kata Allah kemudian selanjutnya ayat 22 nya wa min ayatihi juga diantara tanda-tanda kebesarannya kekuasanya khalkus samawati wal ardi waktilafu al sinatukum walwanikum inna fidhalik ala ayatin lil'alimin ialah dia menciptakan langit dan bumi seperti ini kita lihat langit kita lihat bumi subhanallah makin tinggi ke atas kita melihat itu makin nampak sekali kalau ketinggian seperti ini lantai 57 kita bisa melihat mobil seperti kentung-kentung kecil saja yang berjalan mungkin kalau kita dekat kita bisa melihat oh ini mobil Ferrari oh ini mobil yang mewah-mewah sebenarnya kalau sudah di atas jadi kecil semua rumah-rumah building yang besar pun jadi kecil maka ini kita bisa lihat bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat gunung-gunung Mekah penuh dengan gunung seperti ini kayaknya tidak masuk akal kalau ini tidak ada yang menancapkannya mengaturnya bahkan saking lemahnya manusia mereka tidak bisa menciptakan satu butir pasir anggur yang ditancapin pun atau yang ditarik dari tangkainya tidak bisa ditancapin kembali oleh manusia tersebut saking lemahnya pisang yang lembut begitu teksturnya aromanya cita rasanya itu kalau sudah dibuka kulitnya dia gak bisa tempel mututup kembali ya saking lemahnya manusia tapi itu semua membuktikan ada pencipta yang mengatur semua itu Allah mengatakan saya ulangi dan diantara tanda-tanda kekuasanya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu ya ini luar biasa bahasa ini berapa kali kita pergi ke negara orang kita ngobrol ya kalau kita menguasai bahasa yang kita bisa saling faham kalau tidak maka kita tinggal terjemahkan ya kemudian dia bisa memahami maksud kita seperti apa nah bahasa ini sesuatu yang unik sekali ya ini tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana bisa kita berbicara seperti ini keluar suara ya tersusun kosa kata sehingga yang satu bisa memahaminya dan adalah ya kalau mungkin grammar-nya segala macam ini ada yang menatanya dari mana ilmunya semua ini ya kalau kita terus-terusuri semua Allah subhanahu wa ta'ala pencipta yang mengatur kita orang Islam sudah diajarkan terhadap Allah itu juga dengan warna kulit dijadikan tanda-tanda kebesaran Allah ada yang putih sekali ada yang sedang ada yang somaten ada yang hitam kata Allah sebuahnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mengetahuinya maksudnya mempelajarinya ayat 23-nya dan diantara tanda-tanda kekuasanya ayalah tidurmu di waktu malam tidur kita kadang-kadang ngantukan kalau malam begitu kita letakkan kepala tiba-tiba tidak hilang kita sudah tidak sadarkan ini ini tidurnya dari mana karena seringnya kita lakukan kita tidak menyadari kalau ada yang mengatur semua itu tidur orang tidak sadar bahkan dalam hukum Allah orang kalau tidur tidak dijadikan sebagai sebuah hukum misalnya orang tidur dia tidak sengaja mukul orang orang di sebelahnya dia tidak kena hukum karena itu orang tidur orang tertidur karena dia tidak sadarkan diri misalnya terlewat waktu sholat maka dia boleh sholat kapan dia bangun tidur itu luar biasa tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi secara medis tidur itu ternyata memberikan istirahat tubuh-tubuh kita ada pembaharuan sel dan segala macam Allah mengatakan di waktu malam dan di waktu siang karena memang siang hari dikenal dengan kailula waktu istirahat juga Nabi SAW kadang-kadang beristirahat menjelang duhur atau selepas duhur dikenal dengan kailula beberapa saat gitu kemudian juga dikatakan oleh Allah dan usahamu mencari sebagian dari karuniahnya semua manusia terarahkan untuk mencari pekerjaan cari pendapatan supaya sama standarnya bisa makan bisa minum bisa beli baju bisa memilih kebutuhannya bisa beli rumah dan seterusnya ini yang mengatur ke arah itu siapa? kan harus ada yang mengatur semua ini sehingga manusia kayak satu arah semuanya mencari pendapatan semuanya juga akan memilih kebutuhannya dan kebutuhannya sama kita tidak bicara varian itemnya misalnya yang satu makan ini yang satu makan itu tidak tapi intinya adalah makan minum tidur beli pakaian pekerjaan kendaraan ini sama ini kok terarah ke situ ini siapa yang mengaturnya semua jadi Allah singgung disini sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan mau dengar mau merenungi maka dia akan ambil pelajaran ayat 24 nya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Allah itu benar ada dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan subhanallah kita sering melihat kilat di langit tadi sebelum bapak ibu datang sempat mendung dan ada kilat kelihatan apalagi di tempat tinggi seperti ini kelihatan sekali dari mana kilat itu tegangan listrik yang sangat tinggi maka Allah mengatakan tanda-tanda kekuasanya dia melihatkan kepadamu kilat untuk apa menimbulkan rasa ketakutan dan harapan takut akan hukuman Allah harapan agar Allah berikan keselamatan dan dia juga menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air hujan itu sesudah matinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau menggunakan akalnya subhanallah bapak ibu sekalian masuk akal gak kalau keran air kita di kamar mandi tiba-tiba nyala sendiri kita tidak bicara kalau rusak ya pasti kita akan heran siapa yang nyalain tuh gak mungkin gitu kan artinya kalau keran di kamar mandi saja kita tidak mungkin dia keluar sendiri tanpa dibuka tanpa yang ada yang gerakan kerannya maka bagaimana dengan air yang turun dari langit kadang-kadang bahkan pernah lihat di jalan raya setengahnya kena hujan setengahnya enggak kok bisa kan itu jelas sekali tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi kadang-kadang bumi itu kering sekali Allah tunukan hujan tiba-tiba tumbuh rumput saya subhanallah pernah waktu masih ngontrak rumah Allah subhanahu wa ta'ala berikan beberapa tahun yang lalu di belakang rumah saya tidak terlalu perhatikan ada sedikit taman mungkin cuma dua minggu barangkali tiga minggu ya saya biasanya memang ke belakang lihat siram tanaman itu kebetulan dengan kesibukan tidak sempat lebih keluarga saya yang lakukan tapi tiba-tiba saja setelah tiga minggu kalau tidak salah saya ke belakang ada pohon pepaya saya tidak pernah tanam pohon pepaya itu tumbuh dan sudah ada buahnya kecil subhanallah mahasusi Allah yang begitu mudahnya Allah kalau mau menciptakan sesuatu dan manusia sebenarnya tinggal melihat tanah-tanah kebesaran itu dan dia tinggal beriman kepada Tuhan lalu dia nikmati apa yang dibolehkan harusnya begitu ayat dua limanya dan di antara tanah-tanah kekuasaannya ialah berdirinya langit ini yang kita bisa lihat sekarang dan bumi dengan iradatnya dengan izinnya dengan pengaturan dari sisinya kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi nanti pada saat kita meninggal dikubur semua dikuburan maka pada saat itu Allah menyuruh kita bangkit dengan satu tiupan sangka kalah maka seketika itu kamu akan keluar dari kubur kemudian ayat 26 nya Allah mengatakan ketahuilah kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya hanya kepadanya tunduk nah dari sini ada satu rahasia penting teman-teman sekalian di saat Bapak Ibu menghadapi masalah apapun maka ketahuilah masalah itu sebenarnya adalah teguran dari Allah tentang adanya masalah antara kita dengan Allah jadi Allah berikan teguran melalui makhluknya makanya sebagian salaf mengatakan saya tahu saya punya dosa kepada Tuhan saya di saat saya ada perubahan sikap pasangan saya di saat ada perubahan di tunggangan saya dan di saat ada tikus di rumah saya mereka saking pekanya karena kalau tidak masalah sama Allah harusnya janji Allah benar dong orang yang beriman berhormat tidak akan ada gangguan berarti kalau ada gangguan ada masalah nih dan masalahnya sebenarnya bukan pada pasangan kita bukan masalah pada tunggangan kita bukan masalah pada tikus yang di rumah kita tapi ada masalah dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala sebagian ulama salaf kalau mereka jalan di satu tempat lalu kecium bawa busuk saja mereka langsung istighfar langsung introspeksi diri karena Allah bisa buat bawa busuk itu tidak sampai kepada dia tapi Allah sampaikan sebagai peringatan agar dia tahu dia punya salah seperti itu sebagian mereka jalan kesentuh kakinya kesentuh batu keselio misalnya itu dijadikan sebagai bahan introspeksi diri semuanya stagfirullah ya Allah kalau ada kesalahan dalam akun diceritakan bagaimana Nabi Daud lagi duduk di singhasananya di istanah kerajaannya tiba-tiba Allah jatuhkan bangkai dan langsung Nabi Daud dengan keimanannya lihat bangkai itu ini kan tidak mungkin ada bangkai baunya busuk di depan matanya langsung dia sujud dan dia tidak mengangkat kepalanya sampai Allah s.w.t turunkan wahai sebenarnya itu cuma ujian yang datang kepada dia itu yang dimaksud dengan poin ini jadi sebenarnya di ayat 26 ini teguran ayatnya pendek tapi teguran kalau semua yang dilangkat dan di bumi ini adalah milik Allah s.w.t mau apapun tinggal minta sama Allah orang depan kita jahat pun Allah bisa ngubah dia menjadi orang baik karena Allah pemiliknya sederhana kita mau apapun tinggal minta sama Allah selama bukan apa yang Allah haramkan Allah bisa berikan tidak ada yang mustahil selama tidak bentrok dengan sunnatullah peraturan Allah s.w.t seperti misalnya bapak ibu tidak suka dengan malam lalu bilang ya Allah hilangkan malam itu tidak mungkin itu sunnatullah peraturan Allah s.w.t selama tidak bentrok dengan sunnatullah tidak minta yang Allah haramkan pasti dikasih kuasa Allah s.w.t kadang-kadang ada orang subhanallah dia sangkabur dengan Tuhannya kenapa? karena ada permintaan dia satu atau dua belum dikasih dia lupa sebenarnya terlalu banyak permintaan dia yang sudah Allah berikan terbukti misalnya bukanlah kita tiap hari lapar tiap hari kita haus tiap hari kita ngantuk tiap hari kita capek bukanlah kita cuma mengatakan lapar tiba-tiba ada pikiran kita untuk mencari makanan dapat makanan dan akhirnya kita bisa makan terbukti sampai hari ini puluhan tahun kita bisa hidup terpenuhi setiap hari makanan terpenuhi setiap hari haus dahaga kita hanya dengan bilang haus ada muncul ide untuk minum apa dan kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan misal capek kita bisa istirahat sakit kita bisa berobat terbukti puluhan tahun kita berjalan seperti itu nah ini semua tanda-tanda kebesaran Allah s.w.t yang harus kita jadikan sebagai pahang terlungan kita saya ulangi ayat 26-nya kata Allah dan kepunyaannya kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi semua hanya tunduk kepadanya jadi ada kisah unik disini ada seorang saya tampakkan kisah di ayat 26-nya ada seorang salafus soleh dulu orang soleh dulu di masa tabi'in setelah generasi sahabat dikatakan dia jalan menuju ke satu negeri dan pada masa itu orang cuma menggunakan penerangan itu cahaya matahari bapak ibu sekalian jadi kayak tabi'in matahari pagi mereka jalan aktivitas kalau sudah maghrib kayak kita sebenarnya lagi maghrib ini itu mereka sudah tutup aktivitas mereka karena mereka tidak punya penerangan tidak kayak kita sekarang mungkin sudah banyak penerangan listrik sudah dimana-mana meluas Alhamdulillah maka dia pada saat melakukan perjalanan tiba'in maghrib dia berada di tengah-tengah hutan gelap sekali maka dia istirahat di hutan itu di awal malam kalau kita sekarang sekitar jam 10-11 malam dia terbangun terus dia uduk dia sholat diceritakan dalam kisah dia pada saat dia sholat selesai dua rakat pertama tiba-tiba di hadapan dia ada seekor harimau yang meraung dengan keras karena kelaparan di saat itu dia berfikir begini dia mengatakan padrinya sendiri kalau saya coba melawan harimau ini dia lebih kuat matanya lebih terang lokasi ini dia lebih kuasai gitu kan tapi imannya kepada Allah Allah munculkan di saat itu lalu dia mengatakan wahai harimau dia bicara dengan harimau wahai harimau kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku dan kamu menakdirkan memutuskan untuk engkau memakanku aku tidak akan melawan tapi kalau seandainya engkau datang untuk mengganggu ibadahku aku akan memohon kepadanya untuk membinasakanmu maka tiba-tiba harimau tersebut menutup kembali mulutnya dan kemudian meninggalkan orang soleh tidak jadi menyerang harimau pun yang membuat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil tinggal bagaimana kekuatan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan bapak ibu sekalian mintalah apapun dari Tuhan kalian sampai tali sendal kalian jadi kalau tali sendal pun putus mintanya sama Allah kadang-kadang kita minta sama Allah kalau sudah penyakit kronis yang tidak bisa sembuh keliru ini minta dari hal-hal yang kecil biasakan manja kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu minta apapun itu sifatnya toh kalau misalnya kita mau keluar ke pasar ke mall ya Allah mudahin parkiran buat saya toh kita juga akan menuju ke sana tapi dengan minta seperti ini Allah kasih dan juga kita dapat pahalanya hanya dengan minta sesuatu yang mungkin dianggap reme oleh sebagian orang tapi Nabi s.a.w. ajarkan kita agar selalu saja berhubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam syariat Allah kita selalu disuruh berdoa sebelum aktivitas doa sebelum keluar rumah doa sebelum tidur doa sebelum makan doa sebelum biologis kan sebelum aktivitas agar kita melibatkan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kita ayat dua tujuhnya dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan manusia dari tanah dari Nabi Adam kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali nanti setelah kematian dan menghidupkan kembali adalah lebih mudah baginya dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana jadi sebagaimana Allah mudah menciptakan kita dari sperma dan sel telur maka membangkitkan jauh lebih mudah daripada itu kata Allah kalau bisa diciptakan maka tentu saja pasti bisa dibangkit bisa diciptakan atau dibangkitkan pernah ada satu orang di kota Mekah ini ada satu tokoh Quraish masih kafir waktu itu dia datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa tulang untah yang sudah lama mati sudah tinggal tulang berulang tulangnya diambil ditumbuk sama dia sampai hancur tinggal debu lalu dia datang ke hadapan Nabi Muhammad dan dia lempar debu itu debu tulang itu dia mengatakan dijelaskan dalam surah Yasin siapa yang menghidupkan ini Hai Muhammad setelah hancur seperti ini maka Allah turunkan firmannya Jibril langsung turun dan menjawab itu jawab Hai Muhammad yang akan mengembalikan tulang ini kembali utuh yang telah menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui ciptaannya salah satu mujizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah pada saat minta Ya Allah Arini kaifatuhil mauta coba tunjukkan Ya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati maka Allah subhanahu menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam memilih dari empat jenis burung-burung hewan kemudian disembelih dan diacak potongan-potongan badannya lalu dibagi ke timur ke barat ke utara ke selatan lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala panggillah dipanggil dengan datanglah dengan izin Allah tiba-tiba potongan-potongan yang sudah bercampur baur antara jenis hewan yang berbeda itu bersatu kembali kembali posisi dan hidup kembali dihadapan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu itu bisa dibaca tentang mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam baik ayat 28-nya dia Allah membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri supaya lebih yakin lagi apakah ada di antara hamba sahai yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang berakal jadi saya jelaskan kan di masa dulu ada hamba sahaya setelah perang dunia terakhir itu sudah dihapuskan gak ada lagi hamba sahaya gak ada perbudakan hamba sahaya ini budak nah Allah SWT menjelaskan di masa dulu waktu masih ada perbudakan orang bisa jual beli budak di pasar hampir seluruh dunia ini ada pasar budak bahkan di kota Madinah di kota Mekah ada pasar budak bilalkan dulu di pasar budak Mekah dibeli oleh Umayyah bin Khalaf dijadikan budaknya yang menaruh batu besar di dadanya lalu dibebaskan di Abu Bakar kan itu masa perbudakan memang ada masa perbudakan maka budak-budak ini tidak punya hak terhadap harta Allah memberikan gambaran yang masih mengatakan ada sekutu-sekutu buat Allah seperti orang-orang Mekah datangkan patung-patung lalu kemudian mereka anggap patung-patung itu adalah sekutu-sekutu Allah kemarin sudah di panjang lebar dijelaskan di museum Wahyu maka Allah berikan perumpamaan kira-kira masuk akal tidak kalau kamu punya seorang budak yang kamu beli di pasar kemudian tiba-tiba dia jadi pemilik harta seperti kamu dan kamu sama dia sama-sama punya hak maka orang yang dulu hidup di masa dulu ini tahu tentang masalah ini tidak mungkin sama karena budak itu bagian daripada harta kita bukan dia memiliki harta kita seperti itulah maka Allah mengatakan ini perumpamaan apakah memang masuk akal aku yang ciptakan kamu aku yang berikan kamu segala satunya lalu tiba-tiba kamu datangkan sekutu-sekutu dari patung dari pohon lalu kamu bilang ini sama dengan aku seakan-akan Allah bilang begitu bagaimana caranya apa haknya dia untuk disembah seperti sebagian orang pakai jimat sembah patung sembah pohon apa haknya makhluk-makhluk tersebut kita sama benda-benda itu sama sebagai makhluk kan gitu makanya imam lawi rahimahullah mengatakan sungguh aku heran melihat orang-orang yang meminta-minta pada kuburan karena dalam kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang tidak bisa berikan apa-apa kalau dia yakin pemilik kuburan itu walaupun orang soleh bisa memberikan manfaat bagaimana dengan Tuhannya kuburan itu Tuhannya manusia yang dalam kuburan itu kenapa tidak minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat dua sembilannya tapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu pengetahuan maksudnya mereka datangkan sekutu-sekutu buat Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah maka siapakah yang akan menunjuki orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah dan tiada bagi mereka seorang penolong pun artinya kalau mereka sudah memambil keputusan seperti itu berarti mereka sudah sesat dan mereka tidak akan ada penolong lagi tidak ada yang bisa mengembalikan mereka mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri bila Allah inginkan ayat 30 nya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan menyuruh kita mengikuti ini maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini atau agama Allah oleh karena itu setelah faham ayat-ayat ini mulai sekarang yakinlah Allah itu ada dan ikuti agamanya syariat yang diturunkan semua yang dibolehkan nikmati yang diperintahkan kerjakan yang dilarang tinggalkan tetaplah di atas fitrah Allah itu yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah maksudnya agama yang sudah Allah bebankan pada manusia itu tidak akan berubah itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya saya ingatkan kembali Allah hanya turunkan satu agama tidak ada agama lain Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 19 inna dina inna Allah al-Islam agama yang sisa Allah hanyalah Islam jadi Nabi Adam Nabi Idris Nabi Saleh Shuaib semuanya Daud Suleiman Isa Musa Muhammad ini semua Nabi Nabi Elias Zakaria Yahya semua Nabi Nabi ini alaih musallatul salam adalah agamanya Islam tidak ada agama lain jadi mereka agama satu saja yang berbeda adalah hukum-hukum dan syariat yang dibawah kalau ada hukum yang memang Allah ubah misalnya dengan datangnya Injil maka hukum yang ada dalam Taurat terhapus dengan adanya Injil dengan datangnya Al-Quran maka Al-Quran menghapus hukum Injil dan Taurat misalnya seperti itu iya tapi agama Nabi Nabi semua sama Islam makanya rukun iman kita yang enam itu iman kepada Allah iman kepada para malaikat iman kepada kitab-kitab iman kepada semua Rasul-Rasul semua yang kita iman jadi kalau ada muslim mengatakan oh Isa bukan Nabi atau Isa Musa bukan Nabi karena itu Nabi orang Nasir dan orang Yahudi ini bisa kafir dia gak boleh kita wajib mengatakan bahwasannya mereka juga Nabi Nabi Allah cuma kita dengan ilmu yang benar kita katakan Musa memang adalah utusan Allah dan kita mengatakan Isa juga utusan Allah dan Isa bukan anak Tuhan tapi adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu ayat 3 satunya munibina ilaihi wattaquwa akimu sholata wala taquna minal musyrikin dan kembalilah bertaubat kepadanya kalau selama ini kalian jauh dari Tuhan kalian segera bertaubat kembali kepadanya dan bertakwa kepadanya takwa ini maksudnya patuh dan tunduk serta dirikanlah sholat dan jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dirikan sholat maksudnya selalu kembali kepada Tuhan untuk sholat dan jangan mempersekutukan jadi jangan sampai sholat tapi juga tetap buat sekutu kepada Allah sekutu ini kayak partner contoh bapak ibu sholat baca dalam surah al-fatihah hanya kepadamu kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong setelah salam minta pada kuburan sebelah masjidnya terus mana tadi perkataan kamu hanya kepadamu minta pada kuburan kuburan yang disunnah kan Nabi SAW adalah kita mendoakan mereka bukan kita minta sesuatu pada mereka kan gitu jadi ini bahaya sekali orang bisa terus dalam kesyirikan tapi dia tidak atau pakai jimat misalnya dia meyakini kalung yang digantung di badannya batukah kayukah atau apa saja bisa memberikan manfaat atau motorat pada dia ini bagaimana kata Nabi SAW sampai menggantungkan jimat pada tubuhnya dia telah berbuat kesyirikan seakan-akan menyukutukan Allah sama makhluknya tidak dibutuhkan semua itu Nabi Muhammad SAW bahkan kalau mau berperang tidak pernah pakai jimat bahkan tidak pernah buatkan jimat sahabat saya ditulisin suruh tempel di badannya tidak pernah supaya dia kebal tidak apa kata Nabi SAW kita sudah kemarin datang di lokasi perang uhud mati mereka itu berdarah-darah kata Nabi SAW setiap kali mau lepas pasukan ayo berdiri kepada surga Tuhan kalian ayo mati sekarang serahkan jadikan kepada Allah begitu tidak pernah Nabi suruh kebal lalu kenapa kita harus belajar ilmu kebal tidak ada urusannya kebanyakan orang sudah belajar ilmu kebal begitu di ruqyah kesurupan kan ada jinnya ayat 3-2 nya minal ladina farraku dinam wakanu syia'a kulluhizbin bimaladihim farihun jadi tadi Allah sebutkan sebelumnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu siapa yaitu orang-orang yang memecah memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan jadi orang-orang yang berbuat ciri itu nanti akan banyak persisian pendapat diantara mereka karena mereka tidak rujuk kepada wahyu tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka ayat 3-3 nya dan apabila manusia disentuh oleh satu bahaya mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya kemudian apabila Tuhan merasa Tuhan apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit saja rahmat diberikan keselamatan diberikan rezeki dari sisinya tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhannya di ayat 33 ini saya ingin sedikit sampai 34 dulu ya sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka dan mereka bersenang-senang maka bersenang-senang kamu sekalian kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ada satu sahabat Nabi di kota Mekah ini di masa Nabi Suha'ala namanya Ikrima bin Abi Jahal Abu Jahal kita tahu semua Abu Jahal Fir'aun nya umat ini meninggal di Perang Badr tapi subhanallah ayah kafir anaknya mu'min anaknya namanya Ikrima Ikrima ini dulu ayahnya meninggal di Perang Badr dia menjadi pemimpin di Mekah pengganti ayahnya waktu Nabi Suha'ala takruhkan kota Mekah kurang lebih di tahun 8 Hijriah maka pada saat itu dia termasuk orang yang melarikan diri dari Mekah karena dia tidak mau beriman tapi subhanallah dia lari kemana dia lari ke Jeddah sekarang di Jeddah ini kan pelabuhan dari masa dulu sudah pelabuhan orang selalu kalau mau nyebrang ke Afrika karena itu laut merah antara Asia sama Afrika kan dipisahin sama laut merah jadi dia mau nyebrang ke Afrika waktu itu orang sering ke Etopia pergi ke Mesir nyebrang dia ingin melarikan diri ke Etopia waktu itu supaya tidak masuk Islam di atas kapal subhanallah kuasa Allah kapalnya dihantam oleh ombak dan disitu rata-rata yang di atas kapal orang-orang musyrik semua seperti dia penyembah-penyembah berhala yang menyukutukan Allah yakin kaabah rumahnya Allah tapi yang ciptakan langit Allah tapi dia datangkan patung juga sebagai sekutunya Allah dianggap Tuhan-Tuhan lain gitu ya maka ikrimah dibilangkan oleh Allah subhanallah waktu kapal dihantam oleh ombak yang keras orang-orang di kapal itu pada minta-minta pada Tuhan mereka patung itu tolong bantu kami tolong bantu kami tapi ombak makin keras maka mereka karena ketakutan patungnya dilempar akhirnya mereka angkat tangan ke langit lalu minta Ya Allah selamatkan kami itu ikrimah lihat sendiri maka ikrimah pada saat itu dibuka oleh Allah subhanallah fikirannya hatinya dia berfikir inilah yang didakwakan oleh Muhammad selama ini kita gak boleh sembah berhala ini dan Allah melihatkan depan mata kalau patung-patung tidak bisa memberikan manfaat di saat bahaya sedang datang dan akhirnya mereka kembali kepada Allah juga maka dia kembali ke Mekah lalu dia beriman kepada Nabi SAW dan akhirnya mati syahid di salah satu peperangan muslimin ini Allah katakan jadi mereka itu kalau ditimpakan bahaya sudah susah sekali sudah mentok gak ada solusi kembali kepada Allah kenapa gak dari awal kepada Allah kenapa harus selalu bergantung pada makhluk bergantung pada jin bergantung pada dukun kenapa gak langsung kepada Allah ayat 35 nya ayat 35 am anzalna alaihim sultanan fahuwa yataqallam ubima kanubihi usyrikun atau apakah kami menurunkan kepada mereka keterangan lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka persekutukan dengan Tuhan mereka maksudnya apakah mereka itu menyembah berhala menyembah pohon mengkulturkan sesuatu yang disamakan sama Allah apakah ada sultan ada ilmu yang kami turunkan untuk itu atau mereka ngarang-ngarang saja semua penyembah berhala ini cuma mengarang-ngarang di Kaabah ini waktu Nabi S.A.W. bebasin kota Mekah ada 360 patung patung ini mereka yang ukir matanya mereka yang ukir hidungnya mulutnya mereka yang warnain mereka yang kasih nama mereka yang pikul diletakkan disitu dan kalau rusak retak mereka yang tambal kembali dipanggil Tuhan makanya dikenal dengan masa jahidiyah caranya patung yang tidak bisa ngomong dijadikan sebagai Tuhan kemudian ayat 36 nya dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia nikmat Allah berikan kesehatan keturunan pasangan ini saya mereka gembira dengan rahmat itu dan apabila mereka ditimpa satu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah mereka kerjakan ini tadi saya bilang jadi ujian itu datang biasanya memang kena kesalahan kita introspeksi diri yang dikerjakan oleh tangan mereka sendiri maka tiba-tiba mereka berputus asa ayat 37 nya apakah mereka mereka itu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikendakinya dan dia pula yang menyempitkan rezeki itu sesungguhnya pada yang dimikir itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman artinya untuk apa minta ke patung-patung tersebut kenapa tidak minta kepada Allah langsung Allah ini maha kaya Allah yang menciptakan segala sesuatunya murnikan tawhid itu ini akan diberikan semua apa yang diinginkan ayat 38 nya dan berikanlah kepada kerabat terdekat haknya maksudnya kalau ada harta berikan kepada mereka juga demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan maksudnya orang lagi musafir butuh bantuan bantu mereka itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung maksudnya orang yang tahu di harta yang Allah berikan kepada mereka ada hak orang lain ayat 39 nya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat orang-orang yang melipat gandakan pahalanya maksudnya kalau seandainya orang mau dapat rezeki yang luas berikan karena Allah sedekahkan karena Allah bantu orang miskin karena Allah Allah kan balas itu tapi kalau orang sengaja riba dia pinjamkan uang lalu dia minta hasil dari situ maka itu tidak akan bertambah kemudian ayat empat puluhnya Allahum ladhi khalakakum thumma razakakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum ma'yafa'lu min zalikum min syaih subhanahu wa ta'ala amma yushirikun Allah lah yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki makanan, minuman, udara, air dan seterusnya yang bisa membuat orang-orang kehidupan ini berjalan kemudian mematikanmu kemudian menghidupkanmu lagi kembali setelah kematian hari kebangkitan nanti adakah diantara yang kamu sekutukan dengan Allah yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu patungka jinka ada yang bisa buat itu tentu perjawabannya tidak ada ya mahasuci dia atau Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan ayat empat satunya zahar al-fasadu fil barri wal-bahri bimakasabat aydin nasi diyudhika wa ba'dal ladhi amilu la'allam yarji'un dan telah nampak kerusakan di darat dan di lautan maksudnya dosa-dosa yang dilakukan pelanggaran kepada samping cipta Allah disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar setiap orang berbuat salah Allah datangkan hukumannya tegurannya teguran ini tadi saya bilang bisa perubahan sikap pasangan bisa perubahan sikap anak bisa masalah di pekerjaan bisa macam-macam cobaannya supaya kembali ke jalan yang benar kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah bukan orang-orang muslim mereka kalau ada masalah mereka makin mabuk mereka makin jauh dari Allah kalau kita dipandu tidak ada masalah segera kembali kepada Allah Allah sehingga datangkan untuk kita kembali kepadanya sekarang saatnya wudhu sholat taubat tinggalkan semua kesalahan maka akan baik semuanya kembali ayat 4-2 nya Allah mengajak kita untuk berjalan di muka bumi melihat akibat orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah supaya jangan kita terjerumus pada hukuman yang sama kulsiru fil ordi fanduru kaifakan akibatul ladina min qobel kana aktharuhum musyrikin katakanlah hai muhammad kepada umat manusia terutama umatmu adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu maksudnya orang yang membangkang seperti fir'aun di mesir namurut di babylonia gitu kan kemudian ada tadi waktu di madina saya jelaskan 4 jam dari madina namanya madain soleh kotanya nabi soleh kaum samud yang Allah binasakan Allah suruh lihat itu kebanyakan mereka itu Allah binasakan kena mempersekutukan Allah dengan sesuatu lalu ayat 4-4-3 nya Allah tekankan oleh karena itu tinggalkan semua sekutu-sekutu Allah itu oleh karena itu hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus atau Islam ikuti saja ajaran mana diperintahkan kerjakan yang dihalalkan nikmat yang dilarang jahui sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya maksudnya hari kiamat dan pada hari itu orang pada terpisah-pisah maksudnya terpisah-pisah itu nanti kita masing-masing walaupun suami istri walaupun orang tua sama anak di hari kiamat di mahsyar kita itu melarikan diri dari orang-orang semuanya termasuk orang terdekat Allah bilang dalam ayat lain pada hari kiamat orang lari dari saudaranya ayahnya ibunya dan ayahnya pasangan anak-anaknya kenapa karena pada hari itu semua manusia berharap bisa menyelamatkan dirinya maka Allah ingatkan jangan datang nanti hari kiamat yang orang sudah baru mau taubat enggak sekarang segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat 4-4 nya barang siapa yang kafir maka dia sendiri yang menanggung akibat kekafirannya itu dan barang siapa yang beramal salih maka untuk dirinya sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan siapa yang mau dengar ini mereka beriman kepada Allah mereka amal salih maka mereka telah memiliki panduan hidup dan di dunia di akhirat mereka akan dapat tempat yang menyenangkan maksudnya surga ayat 4-5 nya agar Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih dari karuniahnya sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar 4-6 nya kembali lagi Allah bilang dan tanda-tanda kekuasaannya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia Allah mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira kita kalau kena hembusan air angin kita merasa nyaman itu ada berita gembira Allah kasih dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu mencari karuniahnya mudah-mudahan kamu bersyukur artinya apa yang aku sudah siapkan ini pakai sebagai fasilitas sampai untuk tunduk kepadaku menjalankan perintahku supaya bersyukur 4-7 nya 4-8 nya Allah hujan mereka merasa merasa nyaman tumbuh-tumbuhan jadi subur kemudian orang-orang juga merasa bahagia karena bisa ada air bisa mandi bisa banyak hal yang dilakukan termasuk air mineral yang kita minum semua itu dari air sehingga keluar sumber mata air ayat 4-9 nya dan sungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka mereka benar-benar telah berputus asa katanya kalau musim kemarau panjang hujan tidak turun mereka hampir putus asa gak ada air gak ada air gimana nih gimana nih begitu kan begitu Allah turunkan air maka mereka merasa gembira ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Allah membuat itu Allah lebih jauh lagi bicara tentang hujan di ayat 50 maka perhatikan baik-baik bekas rahmat Allah bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati dengan air hujan itu turun hujan hidup kembali sumber kembali sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti itu demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya kalau tadi tanah gersang peceklik maka karena tanah sudah retak-retak turun hujan tiba-tiba jadi subur basah tubuh-tumbuh-tumbuhan maka yang menurunkan hujan dan membuat tanah yang tadi kering itu lalu bisa jadi subur kembali itu mampu menghidupkan kembali semua yang sudah mati untuk hari kebangkitan nanti ayat 51 dan sungguh sayang sekali jika kami mengirimkan angin kepada tubuh-tumbuhan lalu mereka melihat tubuh-tumbuhan itu menjadi kuning atau kering benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang-orang yang ingkar maksudnya sayang sekali ada orang lihat hujan turun kemudian tiba-tiba tumbuh-tumbuhan lalu kemudian tiba-tiba setelah masa waktu itu mengering mereka tidak ambil pelajaran dari situ mereka malah tetap kufur kepada Allah lalu siapa yang turunkan hujan siapa yang membuat tumbuhan itu tumbuh kemudian siapa juga yang membuat yang nanti kering mati tumbuhan itu pada saat ajalnya sudah datang makanya Allah singgung di ayat 51 ayat lima duanya maka sukunya kamu hai Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang turi dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling atau membelakang jadi Allah disini menggambarkan kalau orang-orang yang tidak mau dengar dakwa tidak mau dengar tentang agama Allah ini maka mereka itu sama saja dengan orang mati karena seperti orang mati kalau diajak ngomong tidak bisa dengar dan begitu juga orang yang tidak mau dengar dakwa ini tidak mau dengar tentang ayat-ayat Al-Quran penjelasan dan syariat Allah mereka tidak mau dengar itu mirip juga dengan orang tuli yang tidak bisa kalau kamu seru bicara apapun dia tidak bisa dengar begitulah orang diwaratkan oleh Allah dengan orang yang tidak mau mendengar agama Allah lima puluh tiganya dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami maksudnya sampaikan saja hai Muhammad yang dengar berarti dia yang beruntung yang tidak mau dengar kau tidak akan bisa memaksakan hidayah kepada mereka petunjuk kepada mereka kayak saya sekarang ceramain saya cuma sampaikan Bapak Ibu menerima Alhamdulillah itu kebaikan buat Bapak Ibu sekalian saya pun diberikan balasan pahala oleh Allah tidak mau terima itu juga hak pribadi di dunia tidak ada hisapnya kata Allah sementara yang mau beriman silahkan yang mau kufur silahkan tapi nanti akan ada akibatnya di akhirat pada para ulama sampai nanti ahli neraka pada saat masuk di neraka mereka masuk neraka dengan mengakui keadilan Allah nanti akan jelas bagi mereka semua ternyata oh selamat dunia Allah kasih peringatannya dari lisannya fulan dari kejadian fenomena alam ini misalnya hujanlah banjirlah ini Allah ingatkan dia semua lalu kemudian dia menyesal tapi pada saat itu dia mengakui kalau memang benar Allah pantas masukkan dia ke dalam api neraka tapi apa gunanya gak ada gunanya lima empatnya ini Allah kembali menceritakan tentang prosesi manusia kita semua alami Allah dialah disitu komah supaya menjelaskan Allah itu siapa Allah komah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah baik waktu lahir lemah semua harus butuh ibunya kemudian dia menjadikan kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat tumbuh besar mulai sempurna akalnya fisiknya mulai bisa bekerja sekolah segala macam kemudian dia menjadikan kamu sesudah lemah semua kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah lagi pada saat sudah tua mulai melemah badannya 60, 70, 80, 90 tahun sudah mulai lalu Allah mengatakan dan juga beruban orang tidak bisa lubat dari situ Allah berikan tanda-tanda kebesaran disitu dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa ayat 55 nya dan ketahuilah pada hari kiamat nanti hai hamba-hambaku aku kasih bocoran kalian sekarang bersumpahlah orang-orang yang berdosa nanti di hari kiamat pada saat dibangkitkan mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran maksudnya mereka pada saat dibangkitkan mereka kaget seperti baru sesaat hidup di dunia melalui kuburan lalu sekarang dibangkitkan lagi menuju kepada kehidupan abadi ayat 56 nya dan berkatalah orang-orang yang beri ilmu pengetahuan dan keimanan selama di dunia kepada orang-orang kafir nanti di akhirat pada saat mereka masuk orang yang beriman masuk surga orang kafir masuk neraka sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan ini maka inilah hari berbangkit akan tetapi kamu selalu saja tidak meyakininya jadi tidak ada manfaatnya nanti kalau di hari kiamat orang baru menyesal tidak ada gunanya saya ingatkan kembali di Madinah saya sempat sebut dan mudah-mudahan sudah ditadaburi ya bisa baca surah nomor 23 surah nomor 23 ayat 99 sampai 115 tolong dibaca itu bagaimana Allah gambarkan penyesalan nanti orang kafir pada hari kiamat karena mereka tidak beriman otomatis juga tidak beramal soleh selama di dunia ayat 57 maka pada hari kiamat itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang zalim permintaan udhur mereka minta maaf sama Allah tidak Allah tidak terima lagi karena sudah telat di dunia tempatnya orang beramal dan bertawabat dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertawabat lagi ayat 58 dan sungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia dan sungguhnya jika kamu membawa kepada mereka satu ayat pastilah orang-orang kafir itu akan berkata kamu tidak lain hanya orang-orang yang membuat kepalsuan belaka maksudnya kami telah berikan perumpamaan banyak sekali dalam Al-Quran ini ada 114 surah ada 6000 sekian ayat selalu kalau kita baca ayatnya dan terjemahnya kita akan banyak punya jawaban siapa itu Allah apa tujuan kita diciptakan dari mana asal kita bahkan apa yang harus kita kerjakan apa yang tidak boleh kita kerjakan apa nanti balasannya di mana bagaimana surga dan neraka semua sudah ada rinciannya kemudian yang terakhir dua ayat terakhir 59 dan 60 Allah mengatakan kathalika ayat ba'allahu ala kuru billadina la ya'lamun la ya'lamun demikian Allah mengunci mata hati orang-orang yang tidak mau memahami jadi kalau Allah tahu orang ini sudah sampai peringatan tidak mau dengar Allah berfirman ah Rasulullah bersabda gak mau tahu ini gak boleh luar haram gak mau tahu ya sudah terakhir terakhir Allah akan kunci hatinya orang kalau di kunci hatinya itu tidak akan ada tersentuh sama sekali gak berfikir akan patuh atau meninggalkan larangan lalu Allah mengingatkan semua orang beriman di penutupan ayat 60 nya bersabarlah kamu dalam mengerjakan ketaatan meninggalkan larangan bersabar atas ujian harian tadi sudah kita jelaskan di pembukaan kita dan jangan sampai orang-orang yang tidak yakin dengan semua ini membuat memputus asa atau menggelisahkan membuat kamu nanti merasa terganggu jauhi aja mereka patuh saja maksudnya mulai sekarang bangun tidur kalau masih dikasih umur udah sholat puasa zikir kerjakan apa semua sampai ajar datang akan terima balasannya nah seperti itu kurang lebih gambaran daripada ayat-ayat ini Allahuakbar dengan begini Alhamdulillah bahasan kita sudah selesai bapak-bapak sekalian